Pemirsa, saya berada di lokasi Renggo Jalu, yaitu di tempatnya pipa penyedotannya air milik BDAM yang airnya ini akan mensuplai ke wilayah kota dan kabupaten Probolinggo, Pemirsa. Jadi air yang berada di kota Probolinggo atau yang mengaliri kota dan kabupaten Probolinggo ini asalnya dari sumber mata air di situ itu, Pemirsa. Jadi Pemirsa yang belum tahu atau yang sudah tahu, jadi kami menyampaikan informasi ini bagi yang masih belum tahu, Pemirsa. Halo Pemirsa, saya memasuki di wisata Renggo Jalu, Pemirsa. Nah, jadi episode yang sekarang saya ada di Renggo Jalu. Keliling-keliling untuk melihat keindahan. keindahan wisata Renggo Jalu ini, Pemirsa. Udara sini segar, Pemirsa. Karena banyak pepohonan yang hijau-hijau. Situasi di Renggo Jalu sekarang ini lagi sepi, Pemirsa. pengunjungnya, pengunjungnya lagi sepi, anginnya sepoi-poi pemirsa. Pemirsa. a hai hai anginnya menyegarkan pemirsa karena banyak pepohonan-pepohonan yang rindang ini pemirsa jadi udaranya segar sekali pemirsa karena oksigennya terlalu oksigennya maksimal sini pemirsa lain halnya dengan yang di kota karena banyak polusi-polusi udara di sekitaran sini mestinya banyak orang-orang atau anak-anak dan pemuda pemudi itu banyak yang latihan berenang pemirsa entah kenapa hari ini lagi sepi jadi suasana sepi sekali pemirsa cuman ada orang satu dua aja pepohonan besar-besar pemirsa dan tumbuh di sekitaran mata air ronggo jaluk ini pemirsa saya berada di tengah telaga atau pada umumnya pemirsa dinamai ronggo jaluk sini pemirsa jadi bisa dikatakan telaga atau danau dengan nama ronggo jaluk lokasinya di kecamatan leces kabupaten probolingo pemirsa jadi ini di jembatan ini menuju ke tengah pemirsa airnya jernih dan di dalam telaga ini banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan yang ditempati ikan pemirsa airnya dingin dan jernih sekali sini pemirsa ini tumbuhan-tumbuhan laut atau bunga-bunga yang ada di dalam air ini pemirsa juga sama pemirsa kebetulan sekarang anginnya agak kencang pemirsa memang ciri khas memang ciri khas probolingo bayu angga pemirsa bayu itu angin angga itu mangga pemirsa jadi kita lepas dari angin kencang kita lanjutkan menuju ke tengah pemirsa cuaca cuaca lagi cerah pemirsa cuaca 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 Hataman karena ada hajatan pipa air yang menuju ke pabrik leces yang di sana itu pemirsa waktu pabrik leces itu aktif itu pipa-pipa air ngambil dari sini sekarang sudah tidak ada karena pabrik leces sudah tidak aktif pemirsa jadi pipa-pipa besar yang jalurnya dari sini ngambil air untuk produksi kertas itu sudah diangkat semua pemirsa itu saja info sekedar info tentang pipa yang menuju ke pabrik leces itu pemirsa jadi sekarang pipanya sudah tidak ada tinggal pipa yang jurusan ke menara air itu pemirsa jadi pipa yang jurusan ke menara air itu pemirsa ada di sebelah timur itu pemirsa ada di sebelah timur itu pemirsa itu aliran airnya melalui pipa itu menuju ke menara air randu pangger itu pemirsa jadi air yang dikonsumsi wilayah kota dan kabupaten probolinggo itu air minumnya disuplai dari sini pemirsa penyuplean air itu itu peninggalan Belanda sekit dibangun sekitar tahun 1925 menurut menurut informasinya dan menurut sejarahnya pemirsa pemirsa kita kembali ke arah utara pemirsa kembali dari jembatan ini karena jembatan ini menuju ke tengah ini panjang pemirsa kira-kira 100 meter ini pemirsa kondisinya jembatan ini masih layak pemirsa tidak masalah ini kita akan menuju ke keliling-keliling dulu pemirsa pemirsa saya berada di lokasi ronggo jalu yaitu di tempatnya pipa penyedotannya air milik PDAM yang airnya ini akan mensuplai ke wilayah kota dan kabupaten probolinggo pemirsa jadi air yang berada di kota probolinggo atau yang mengaliri kota dan kabupaten probolinggo ini asalnya dari sumber mata air disitu itu pemirsa jadi pemirsa yang belum tahu atau yang sudah tahu jadi kami menyampaikan informasi ini bagi yang masih belum tahu pemirsa jadi setiap hari air ini disedot dengan pimpa milik PDAM kota probolinggo ini asalnya dari sini pemirsa jadi airnya ini tidak kalah untuk untuk dikonsumsi warga kota dan kabupaten probolinggo ini pemirsa ini pembangunan ini mulai sejak zaman Belanda ini pemirsa tapi ini sudah tahap renovasi oleh Indonesia asal muasalnya memang dibangun oleh Belanda jadi ini peninggalan Belanda yang ditandai dengan menara air yang ada di randu pangker itu pemirsa menurut informasi atau sejarahnya ini dibangun oleh pemerintah Belanda tahun 1925 pemirsa jadi sudah 100 100 hampir 100 tahun pemirsa usianya begitu saja ulasan dari tentang air minum PDAM ini pemirsa agak mungkin bermanfaat untuk orang-orang yang atau pemirsa yang belum tahu yang